Fajar Elfian Muhammad Rian Ardianto lolos ke semifinal sekaligus memastikan terciptanya Al-Indonesian semifinal pada nomor ganda putra di Singapura Open 2022 Satu gelar pun di tangan Indonesia Sebelumnya Indonesia sudah lebih dulu meloloskan tiga wakilnya ke babak semifinal Yang pertama ada Muhammad Ahsan Hendrith Setiawan, Sabar Karyaman, Guatemala, dan Muhammad Reza Pahlevi Serta Lioroli Karnando dan Daniel Martin adalah nama-nama yang lebih dulu memastikan lolos ke semifinal Di babak semifinal, Ahsan Hendrith akan duel lawan Leo Daniel Sedangkan Sabar Reza berjumpa dengan Fajar Rian Kondisi itu membuat Indonesia sudah memastikan satu gelar di tangan Indonesia Laga Fajar Elfian Muhammad Rian Ardianto lawan wakil Singapura Leho Kian dan Loh Kian Hen berlangsung ketat sejak game pertama Beberapa kali skor imbang terjadi dan kedua ganda pun bergantian memegang kendali keunggulan Di saat interval Fajar Rian tertinggal dua angka 9-11 Selepas interval, Fajar Rian terus mengejar hingga 11-11 Skor imbang tercipta hingga 15-15 Namun Fajar Rian tidak bisa mengambil momentum untuk berbalik unggul setelah interval Leho malah bisa merebut tiga angka untuk memimpin 18-15 Game pertama pun bisa ditutup oleh ganda tuan rumah dengan skor 21-16 Kalah di game pertama, Fajar Rian kembali mendapat perlawanan sengit di game kedua Skor ketat terus terjadi dengan kedua pasangan sama-sama bergantian memimpin Fajar Rian sempat menjauh di angka 15-13 Namun kemudian Leho mendekat dan menipiskan ketinggalan menjadi satu angka Begitu juga yang terjadi di kedudukan 16-15 untuk Fajar Rian Dalam momen krusial itu serangan Fajar Rian justru bisa menembus pertahanan Halo 5 poin beruntun di babat sekaligus menyudahi game kedua Pada game penutupan, Fajar Rian sempat tertinggal 2-5 Tetapi mereka bisa merebut dengan baik dan merebut 3 poin beruntun untuk menyamakan kedudukan Skor imbang 7-7 Fajar Rian menunjukkan serangan yang api dan mendapatkan 3 poin beruntun 10-7 lalu memimpin 11-9 di interval game ketiga Selepas interval, Fajar Rian tak mau kehilangan momentum untuk terus unggul di laga ini Mereka berusaha terus menyerang dan bisa memperlebar selisih menjadi 4 angka 16-12 Walaupun He dan Leho terus memberikan perlawanan sengit Fajar Rian bisa menjaga selisih 3 angka di kedudukan 18-15 Fajar Rian kemudian merebut 2 poin beruntun untuk meraih mat point di angka 20-15 Sehingga Fajar Rian menjadahi game ketiga dengan skor 21-15 Dan nanti Fajar Rian akan bertemu dengan Mohreza Pahlevi dan Sabar Karyaman Di lapangan lain ada Leo Rolikarnandu Daniel Martin versus Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan Terima kasih telah menonton!